Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya nyampaikan informasi ya terkait general yang merkiat saya bacakan dari media online viva.co.id dengan judul viral spanduk maijen kunto untuk rakyat yang disakiti TNI demikian judulnya kawan Jumat 20 Mei 2022 oleh sah dan Nurdin Hai foto spanduk maijen TNI kunto arif ibowo untuk rakyat viral di media sosial foto spanduk viral itu diunggah oleh akun Twitter etxt dari orang berseragam Kamis 19 Mei 2022 dalam unggahan foto itu memperlihatkan sebuah spanduk tentara dipasan di pagar tembok pinggir jalan di spanduk tersebut ada foto seorang pria berseragam loreng dan dibawahnya yang bertuliskan nama maijen TNI kunto arif ibowo dan jabatan dan Gartab 2 Bandung kemudian di samping foto maijen kunto ada tulisan bila ada anggota TNI yang menyakiti rakyat hubungi nomor HP 08118111 3333 dalam unggahan foto tersebut belum diketahui lokasi pemasangan spanduk dimana namun ada netizen menyuk yang menyebutkan di daerah alun-alun ujung burung Bandung Jawa Barat Sontak unggahan foto spanduk ini menarik perhatian netizen dengan berbagi beragam komentar iya maijen kunto arif ibowo pangdam siliwangi memang orangnya baik banget dan rendah hati plus enggak gila hormat tulis at maitis cep gue mending baliho ginian simple informatik useful buat masyarakat tulis at pretty decent guy namun ada juga yang meragukan laporannya akan diproses atau tidak kalau sudah melapor ikut ke markas untuk jadi saksi terus yang melapor di data terus apa tindakan seperti pecat langsung anggotanya terus tulis at under right ted alien seperti diketahui majen tenik untuk arif ibowo selain sebagai panglima kodam siliwangi ia juga merangkap sebagai komandan tetap garani sundua atau dangartab Bandung nah demikian saudara ku informasi ya terkait berudarnya ini of spanduk ini inilah yang saya sebut adalah tentara rakyat atau general yang merakyat kemudian tadi ada yang yang senang ada yang mungkin meragukan baik bagi saudara-saudara ku yang meragukan ini perlu pemahaman ya jika ada laporan masuk kode ini terkait adanya oknum-oknum yang menyakiti hati rakyat itu pasti diproses itu pasti tergantung daripada tingkat kesalahannya kalau sudah sangat fatal itu pasti dipecat seperti narkoba dan lain-lainnya jadi sesuai dengan level tingkat kesalahan yang dilakukan bisa dimutasi ya bisa tunda pangkat seorang prajurit kalau sudah tunda pangkat nah itu adalah suatu hukuman yang sangat-sangat tak bisa dilupakan ada yang tunda sekolah ada yang dipindahkan ya macek-macek pangkat karir nah ini kawan kenapa karena di tentara itu semua serba sangat-sangat tertib jadi kalau ada anggota yang salah pasti dihukum pasti tuh jadi jangan ragu saudara ku jika ada oknum-oknum yang menyakiti hati rakyat di wilayah Pakunto khususnya Jawa Barat itu sudah ada nomor handphonenya disini juga saya hanya bisa berpesan kepada rekan-rekan tentara nasional Indonesia yang masih aktif agar terus mendekatkan dan bersama rakyat jangan sampai jauh dari rakyat dan saya juga berpesan kepada saudara ku sahabat kurang Indonesia jika tentara dekat dengan rakyat baik-baik dengan rakyat jangan salah gunakan kebaikan tentara jangan salah gunakan ya kedekatan tentara dengan rakyat jangan lepas etika ya tentara dengan rakyat jangan kalian anggap lemah ya karena tidak sedikit ada beberapa kasus atau permasalahan tentara dikeroyok oleh warga oleh rakyat itu tidak tidak seperti itu ya jangan karena tentara tidak boleh menyakiti hati rakyat terus ada oknum-oknum ada sekelompok rakyat yang semena-mena karena kalau ada tentara di sekitar kita ya ada yang punya masalah ya bisalah diajak ya tentara yang di sekitar lingkungan kita untuk berdiskusi untuk kebaikan karena tentara dicetak memang untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seluruh rakyat Indonesia ini duktin ya karena sering terjadi ya beberapa kali terjadi seorang prajurit TNI dikeroyok oleh sekelompok rakyat beberapa kali itu terjadi nah ini namanya bukan berarti tentara itu takut bukan karena duktin tentara adalah dekat dengan rakyat ya secara pribadi saya mengajak saudaraku mari kita doakan semoga Mayor General TNI Kuntu Arief Ibo beliau senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umri yang panjang dimerkan rejekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal beserta keluarganya dan seluruh jajaran prajurit TNI demikian saudaraku bagikan video ini agar ke depan selalu mendapat info-info update dari channel yang paling mantap ini kawan Merdeka NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi